Intro Balik lagi di Dinski Soler Channel Nah di video kali ini kita akan ngebahas tentang boneka labubu Dan creepypasta tentang boneka labubu guys Tapi sebelum kita masuk ke cerita creepypastanya Di sini kita akan menceritakan terlebih dahulu tentang asal-usul boneka labubu Dan kenapa boneka itu bisa populer atau terkenal Tapi tunggu dulu guys, siapa di antara kalian yang punya boneka labubu? Gimana perasaan kalian memiliki boneka itu? Komen di bawah Nah labubu adalah sebuah boneka yang memadukan karakter peri dengan tampilan menyerupai monster Nah kalau kita lihat labubu ini punya ciri khas Telinganya panjang runcing, giginya tajam menonjol, tubuhnya mungil, dan punya senyuman naka Tapi walaupun dikenal sebagai monster, labubu ini adalah karakter yang baik hati guys Bukan karakter yang jahat Selalu berniat membantu orang lain Tapi ya kadang-kadang dia gak sengaja melakukan hal-hal yang buruk Bisa dibilang usil Usut punya usut, labubu ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Kasing Lung Seorang seniman kelahiran Hongkong yang besar di Belgia Belgium Tempat aku hidam-idamkan Nah sejak kecil si Mas Lung ini suka banget dengan dongeng-dongeng Eropa kuno Terutama yang berkaitan dengan peri atau makhluk dalam cerita rakyat Nordik Teling, akan aku ubah kamu Jadi li-libut gitu Contoh Kata si ibu beri Nah itu guys Awal mula jika bakal terciptanya labubu Jadi dongeng-dongeng itulah yang menginspirasi Mas Lung untuk membuat labubu Nah pada tahun 2015 Si Mas Lung ini menerbitkan sebuah buku Yang judulnya adalah The Monsters Nah di dalamnya memperkenalkan beberapa karakter monster Termasuk labubu Labubu Labu-labu Labubu Gitu kan lagunya Nah buku ini menceritakan tentang sekelompok makhluk fiksi Yang punya karakteristik unik Baik itu antagonis maupun protagonis Nah selain labubu Ada juga karakter-karakter yang lain guys Kayak Zimumu, Taikoko, dan juga Spooky Kenapa boneka labubu bisa terkenal atau populer Kayak yang kita bilang tadi guys Labubu ini udah ada sejak tahun 2015 Dan di tahun 2019 Mas Lung ini membuat perjanjian lisensi eksklusif Dengan Popmart Jadi karakter The Monster yang dituangkan dalam buku Dijadikan mainan Dan hingga pada akhirnya 5 tahun kemudian Tepatnya pada April 2024 Boneka labubu kembali viral Setelah diposting sama Lisa Blackpink Nah itu guys Karena story-nya Lisa Blackpink Alhasil boneka labubu ini jadi trending di mana-mana Dan bahkan banyak seleb-seleb Thailand Yang membeli boneka labubu ini Contohnya ada Mario Maure Gembaran gitu loh Nggak cuma di Thailand guys Bahkan di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, Vietnam, Filipina Orang-orangnya pada berbondong-bondong untuk membeli boneka labubu Next! Rahasia seram di balik boneka labubu Nah ini pasti kalian semua udah pada tau Kalau boneka labubu itu Menurut teori Terinspirasi dari makhluk mitologi asal Tiongkok Yang namanya Tautie Jadi Tautie itu semacam makhluk mitologi yang sangat rakus dan serakah guys Apa-apa dimakannya Bahkan yang ada di hadapannya pun dia makan Termasuk menusuh Suka makan dana nggak? Dan Tautie ini juga dipergunakan untuk menggambarkan orang yang terlalu serakah Dan kalau kita lihat wujudnya serem sih guys Digambarkan dengan wujud tubuh yang terdiri dari kepala besar dan mulut yang besar Tapi kalau kita lihat ilustrasinya yang ini mirip sama labubu ya Tapi pas kita lihat di Google itu penggambarannya bisa beda-beda guys Next! Langsung kita masuk ke cerita creepypasta tentang boneka labubu Jangan pernah mengeluarkan boneka labubu ini dari kurungannya Nah ada sebuah keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota Nah pada malam natal Orang tuanya pengen ngasih hadiah untuk anak semata wayangnya Namanya Maria Orang tuanya susah payah menabung selama satu tahun Untuk membeli sebuah hadiah Yaitu boneka labubu versi musim dingin Jadi bonekanya itu pakai syal kecil yang cantik Bitibu Kamu cantik Cantik Dari hatimu Nah pas kotak hadiahnya dibuka Maria pun sangat senang Gembira dia Akhirnya keinginannya punya boneka labubu terwujud Si Maria ngerasa jadi anak yang paling beruntung di dunia Nah keesokan harinya salju turun dengan lebat Dan si Maria gak sabar pengen cepet-cepet main di luar Main salju-salju bersama boneka labubunya Dia ngebuat rumah-rumahan dari salju Jadi rumah-rumahnya itu dibuat untuk boneka labubunya Nah pas lagi asik-asiknya main Saljunya turun semakin lebat Dan si Maria terus bermain Main sampai lupa waktu Dia bener-bener happy banget guys waktu itu Tapi kebahagiaan itu membawa malah petaka Karena si Maria kelamaan main salju Tubuhnya pun menggigil Malam itu dia mulai demam guys Dan beberapa hari kemudian Maria didiagnosis menderita pneumonia Atau radam paru-paru Sampai pada akhirnya Maria pun meninggal dunia Nah orang tuanya Maria terutama ibunya Merasa sedih dan terpukul Atas kepergian Maria Ibunya pun memutuskan untuk menaruh boneka labubu itu Di dalam sebuah kotak kaca Setiap hari ibunya selalu duduk di depan kotak kaca itu guys Sambil nangis-nangis Nah konon setahun kemudian Ada sebuah tragedi yang menimpa orang tuanya Maria Mereka mengalami sebuah musibah guys Yang merenggut nyawa mereka Dan karena itulah rumahnya jadi kosong dan gak keurus Kemudian pamannya si Maria datang untuk mengurus rumah itu Dan memutuskan untuk menjual boneka labubunya Sekotak kacanya Dan waktu itu ada orang yang minat untuk membeli boneka labubu itu Dia adalah seorang kolektor Konon semenjak si orang itu membeli boneka labubunya Dia mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh Kayak ada suara tangisan anak kecil di rumahnya Ada yang ngetuk jendela dan pintu rumahnya Bahkan pas jam 3 pagi dia sering dengar Ada suara langkah kaki di rumahnya Puncaknya suatu malam Dia mengalami sebuah mimpi buruk Jadi di mimpinya itu dia didatangi sosok arwah anak kecil Yang menyerupai Maria Rambutnya panjang Pakai gaun putih Dan ngebawa boneka labubu Mirip seperti boneka labubu yang Maria punya Ceritanya selesai sampe disitu doang Tapi tenang Ini cuma sekedar krewi pasta yang dibuat untuk kiburan semata Tapi ada sisi positif atau pelajaran positif yang bisa kita ambil dari cerita ini guys Jadi kalo kita main harus tau waktu Kau udah waktunya berhenti ya berhenti Jangan main terus sampe lupa waktu Ya ga menyalahkan boneka labubunya Cuman kan balik lagi ke masing-masing Ke personalnya Apakah dia bijak atau engga mempergunakan barang yang dia pakai Atau yang dia gunakan Ya intinya ga ada yang ngelarang guys Untuk membeli boneka labubu Orang kan juga ga ada apa-apanya Cuma mainan boneka koleksi doang Kalo dipergunakan untuk yang bisa bikin kita senang Nah why not Asal bijak aja guys Nah itu guys Cerita tentang boneka labubu dan asal usulnya Gimana menurut kalian? Mungkin kalo masih ada yang kurang Ada salah-salahnya Boleh banget tambahkan di bawah Dan mungkin segitu aja guys Kurang lebihnya mohon maaf kalo ada salah-salah kata Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati